Intro Saat ini saya sudah berada di ruang seminar Fisip UPn Veteran Yogyakarta dalam menekam menghadiri talkshow EPIC yang kedua. Yuk kita lihat gimana keseruannya. Diadakan untuk yang kedua kalinya, Euphoria Passion in Communication mengambil tema manajemen branding pada era sekarang. Menghadirkan tiga narasumber, Agus Mulyadi selaku pimpinan redaksi Mojo.co, Syarif Achil selaku program direktur radio Suara Gama, dan Sandra selaku founder of Kopi Party. Tidak seperti EPIC tahun 2016, acara ini free entry yang artinya siapa saja bisa datang untuk mendengarkan perbincangan dengan ketiga narasumber. Keuntungan peserta talkshow akan mendapatkan sertifikat dan snack secara gratis. Selain talkshow, akan ada pertunjukan senap komedi yang dibawakan oleh Rimbo. Terima kasih telah menonton! Saat ini saya sudah bersama dengan Fauzia Rahma, selaku ketua dari EPIC yang kedua. Nah Fauzia, kenapa sih ambil tema tersebut? Tema kami itu berjudul branding pada era sekarang. Nah kenapa kami mengambil tema tersebut? Karena pada zaman sekarang ini tuh banyak instasi atau organisasi dan bahkan orang itu harus mempunyai strategi untuk membranding dirinya sendiri. Nah maka dari itu kita mengambil tema ini dan juga kan orang-orang zaman sekarang itu pasti menggunakan sosial media, terus lalu ada instansi-instansi lain. Nah maka dari itu kita ingin sharing sama teman-teman di sini untuk gimana caranya mereka itu membranding dirinya sendiri di sosial media atau di platform berita dan yang lain-lainnya. Seperti itu. Pelayan kedua, apa harapan kamu dengan diadakannya EPIC? Sesuai sama temanya, harapan kami ke depan itu adalah untuk agar teman-teman itu bisa mengetahui cara bagaimana mereka membranding dirinya dengan mungkin contohnya menggunakan sosial media. Karena itu sangat penting ya untuk ke depan. Jadi mulai sekarang itu kita ingin mengajak teman-teman untuk lebih pintar lagi menggunakan sosial media. Tidak hanya untuk bermain-main, tapi di dalam sosial media itu juga adalah cara atau kunci salah satunya untuk membranding diri kita di depan banyak orang. Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Agus Magelangan, a.k.a. Mas Agus Mulyadi, selaku pimpinan redaksi dari Mojo.co. Nah Mas, gimana sih cara kita menghadapi branding masa kini? Kalau menurut saya yang paling penting ya diferensiasi ya sama konsisten gitu. Mojok, saya kerja di Mojok, misalnya Mojok kerja, Mojok adalah sebuah media dan kita tahu zaman sekarang kan banyak media lain ya. Ya kayak Hibwi, Males banget, IDN Times, dan ada banyak sekali media. Cuma apa yang pengen diambil oleh Mojok sebagai sebuah diferensiasi, misalnya Mojok mengambil ceruk tema sosial, politik, ekonomi, budaya yang dikemas dengan gaya yang lentur, lucu gitu. Jadi yang menurut saya diferensiasi yang paling penting ya soal konsisten apa yang bisa membedakan dengan media yang lain gitu. Karena semua media kan banyak gitu, orang biar mau baca Mojok juga harus punya rasa sensi tersendiri. Mojok apa sih yang lain daripada yang lain gitu. Sekian laporan hari ini, saya Indarnia Priyani dan kru yang bertugas melaporkan. Terima kasih.